Pemirsa gudang produksi minyak goreng di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Api membakar seluruh bagian gudang sehingga atap gudang ambruk. Kebakaran terjadi di home industri pembuatan minyak goreng UD Dunia Kelapa di Desa Parengan, Kecamatan Jutis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar bagian depan hingga belakang lokasi pabrik pembuatan minyak goreng. Tumpukan bahan minyak goreng berupa kulit ari kelapa di seluruh isi gudang membuat api membesar dan merobokkan atap gudang. Api juga nyaris membakar rumah mewah yang berada di samping gudang. Kebakaran bermula munculnya api dari tungku mesin oven pengeringan kulit ari kelapa. Api yang membesar tidak mampu dipadamkan dan karyawan lari menyelamatkan diri. Terus setelah ada api itu? Awalnya mau madem, cuma kan gak mau buka. Apa mungkin kan? Soalnya kan apinya langsung yang berkesan. Kita juga nyelamatin diri sendiri. Kera-kera langsung lari semua. Ada api, langsung menyebut, langsung lari. Jadi tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada korban jiwa, hanya material. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran. Rukian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Enyus, melaporkan.